Intro Malik Tiau siap mengambil kesempatan Mateo Gabia belum 100% fit Halo Rosoneri, selamat datang kembali di Pojok Rosoneri Tempat kebar terbaru seputar AC9 Hari ini kita akan membahas perkembangan terkini dari lini belakang AC9 Sepertinya Malik Tiau akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak Karena Mateo Gabia belum pulih 100% Apakah ini akan menjadi momen yang tepat bagi Tiau untuk menunjukkan kualitasnya? Berita terbaru yang kami terima dari AC9 TMN Menyebutkan bahwa Mateo Gabia saat ini tidak berada dalam kondisi fisik terbaik Meskipun belum ada kabar pasti mengenai cedera apa yang dialaminya Jelas, ini menjadi perhatian Terutama menjelang beberapa pertandingan penting pada musim ini Gabia adalah pemain bertahan yang diandalkan Tapi ketidaksiapannya Membuka peluang besar bagi pemain lain untuk masuk ke starting 11 Dengan kondisi Gabia yang belum 100% Malik Tiau bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain Luka Biansin juga menyebutkan Bahwa ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Tiau Sejak datang ke Milan Tiau sudah menunjukkan beberapa fair forma solid Tetapi belum mendapat kesempatan yang cukup Untuk membuktikan kemampuannya secara konsisten Jika dia bisa tampil baik Mungkin saja ini akan mengubah dinamika di lini belakang AC9 Tiau dikenal sebagai back yang tangguh Dengan kemampuan membaca permainan yang baik Secara fisik Dia memiliki postur yang kokoh Ideal untuk duel udara dan pertarungan satu lawan satu Yang menarik Tiau bisa membawa karakteristik pertahanan yang sedikit berbeda dari Gabia Dia juga bisa beradaptasi dengan berbagai formasi Terutama dengan skema Paulo Fonseca Yang menuntut fleksibilitas di lini pertahanan Jika Tiau tampil impresif dalam beberapa pertandingan ke depan Ini bisa berdampak positif bagi AC9 Kita tahu Milan saat ini sedang dalam tahap membangun kembali kekuatan mereka Dan persaingan sehat di lini belakang Akan menjadi aset berharga Tiau bisa menjadi kunci untuk memperkuat pertahanan Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terutama dengan jadwal kompetisi yang padat pada musim ini Terima kasih telah menonton Kabar selanjutnya adalah tentang Rafael Leo yang tidak main hari ini Komposisi lini pertahanan terbaru AC Milan Serta komentar dari Paulo Fonseca yang tampak lebih agresif dalam konferensi pers di ruang ganti Pertama, kenapa Rafael Leo tidak diturunkan pada pertandingan hari ini? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Milanisti Menurut laporan dari Milan News Leo tidak diturunkan karena pelatih Paulo Fonseca ingin memberikan waktu istirahat yang lebih Mengingat jadwal yang padat dan pentingnya menjaga kebugaran Fonseca ingin memastikan Leo dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi pertandingan yang lebih berat ke depan Leo adalah kunci permainan AC Milan dan perannya sebagai kreator serangan sangat vital Meskipun begitu, menjaga kebugaran dan rotasi pemain menjadi hal yang sangat penting bagi Fonseca Terutama saat menghadapi jadwal kompetisi yang ketat Berikutnya kita masuk ke lini pertahanan Ada formasi menarik di laga kali ini Dimana Fonseca memasang Emerson Royal di posisi back kanan Malik Tiao dan Vika Yotomori sebagai dua back tengah Serta Terasiano di posisi back kiri Fonseca sepertinya sedang bereksperimen Untuk menemukan komposisi lini pertahanan yang ideal Emerson Royal yang baru bergabung di Milan Diharapkan bisa membawa stabilitas dan kreativitas di sisi kanan Sementara duet Tiao Tomori dipercaya untuk menjaga kokohnya tembuk pertahanan di tengah Di sisi kiri Terasiano diberi kesempatan untuk unjuk kemampuan Komposisi ini memberi kita gambaran bagaimana fleksibilitas Fonseca dalam memaksimalkan talenta yang ada Dan terakhir kita harus membahas gaya kepelatihan Paulo Fonseca yang mulai menunjukkan sisi lebih agresif Baik dalam konferensi pers maupun di ruang ganti Menurut laporan dari Milan News Dalam konferensi pers terakhir Fonseca menunjukkan sikap yang lebih tegas dan langsung saat menjawab pertanyaan media Begitu pula di ruang ganti Dia menjadi sosok yang lebih vokal dalam memotivasi dan memberi instruksi kepada para pemain Sikap agresif ini sepertinya menjadi salah satu cara Fonseca untuk menanamkan mentalitas juara ke dalam tim Fonseca jelas ingin menunjukkan bahwa Milan adalah tim yang harus bermain dengan determinasi tinggi dan mental yang kuat di setiap pertandingan Semangat inilah yang sedang ia tanamkan ke para pemain Terima kasih telah menonton!